Halo keluarga Indonesia, senang sekali saya Astia Dika bisa kembali menemani Anda di akhir pekan yang sangat indah pastinya bersama keluarga di Kumpul Keluarga. Nah keluarga Indonesia, kita kadang-kadang merasa kayaknya tabu ya untuk membahas tentang uang ataupun masalah finansial terhadap anak. Tapi ternyata mengenalkan konsep uang pada anak itu adalah suatu hal yang juga dibutuhkan loh. Dan kapan ya kira-kira waktu yang tepat dan bagaimana caranya kita mengenalkan pengelolaan keuangan yang baik pada anak? Nah itu yang akan kita bahas hari ini bersama psikolog kita, ada Antti Jopita. Halo Antti. Halo Dika, apa kabar? Apa kabar? Aku baik. Antti gimana kabarnya? Puji Tuhan, baik juga. Luar biasa. Seperti biasa, akhir pekan kita menyapa keluarga Indonesia di rumah dengan berbagai topik yang menarik ya Antti. Nah hari ini kita akan bahas tentang bagaimana caranya mengajak anak untuk bisa mengelola keuangannya sendiri. Nah tentang pengelolaan keuangan pada anak sendiri biasanya itu mulai dikenalkan pada usia berapa sih Antti? Nah kalau bicara tentang pengelolaan keuangan itu kita mulai dari usia 3 tahun. 3 tahun? Iya, sedini itu ya. Sedini itu. Kenapa harus sedini itu? Karena sebetulnya pada saat 3 tahun kan anak sudah bisa belajar konsep bahasa, simbol, seperti itu ya. Sehingga sebetulnya dia sudah tahu tentang uang. Baik misalnya dia belajar dari warnanya, dari kemudian tulisan atau angkanya, dia sudah tahu. Nah 3 sampai 5 tahun ini sebaiknya ditekankan pada anak untuk yang pertama adalah dia bisa melakukan kegiatan belanja, walaupun bukan dia belanja sendiri, tapi dia tahu bahwa pada saat belanja itu harus ada perencanaan. Dimulai dari kegiatan bermainnya, misalnya bermain masak-masakan nih ya kan sama temen-temennya atau sama anggota keluarga, nah disitu ada konsep dimana kemudian pada saat si pembeli mau belanja nih, ceritanya dia pro-pro catat dulu nih, aku hari ini mau belanja permen, es krim, sama coklat misalnya gitu. Terus dia datang nih ya kan ke tempat pembelanjaannya, ke kasirnya, dia belanja, aku mau beli ini, ini, dan ini. Dan benar-benar yang diambil adalah sesuatu yang memang sudah ditencanakan, itu, itu sudah pembelajaran awal sebetulnya. Atau pada saat kita orang tua mengajak anak ke supermarket atau minimarket, kita biasakan kita mencatat juga di depan anak sambil bersuara, nih hari ini mama mau beli misalnya katakannya, sabun, sampo, sama sisir, udah tiga itu aja ya kita belinya. Nah gitu, udah. Terus kita ajak anak kita ke tempat perbelanjaan dan kita benar-benar membelanjakan apa yang kita tulis. Itu tiga sampai lima tahun seperti itu dulu sih Dika. Nah setelah itu apa tahapannya? Nah setelah itu enam sampai sembilan nih, enam sampai sembilan, dia mulai tadi sudah merencanakan, kemudian dia kita ajar untuk membatasi diri, kalau misalnya pada saat dia datang ke tempat perbelanjaan, dia pasti menginginkan hal lain di luar perbelanjaannya misalnya. Nah itu apa yang harus dilakukan? Nah sehingga pada tahap ini kita ajarkan bahwa oke kalau sebelumnya kan tentang barangnya apa aja. Iya, di enam sampai sembilan tahun kita ajarkan bahwa kita pergi belanja yuk, tapi hari ini maksimal kita keluarin uang seratus ribu let's say. Oke. Jadi apapun yang kita lakukan di tempat perbelanjaan, misalnya dia mau sesuatu yang di luar listnya, tapi masih di dalam range seratus ribu ini, dia masih boleh. Masih boleh. Tapi kalau di atas itu, berarti udah gak boleh. Berarti gak boleh nih, sorry ya mama gak izinin nih. Oke, enam sampai sembilan mulai batasi, bukan batasi sebenarnya, dia tahu batasannya untuk membelanjakan uang berapa. Betul. Nah setelah itu biasanya udah pra remaja atau mungkin udah remaja nih, udah mulai mengelola keuangannya sendiri juga nih, apakah mulai boleh diberikan uang mingguan atau gimana nanti? Boleh banget, justru itu. Tuh, jadi di atas sembilan tahun tadi ya, mulai sepuluh tahun dan sebagainya, sudah ada konsep yang namanya uang jajan. Sebetulnya uang jajan pun kalau kita mau terapkan dari kelas 3 SD sudah bisa gitu ya. Oke. Nah tapi biasakan orang tua ada yang melakukannya pada saat kelas 6 SD atau kelas 7 SMP misalnya. Kita kasih uang jajan, nah tapi pada saat kita berikan, kita harus ajarkan kepada anak bahwa uang itu ada tiga pos gitu. Nah pos yang pertama adalah uang yang memang untuk jajan atau boleh dibelanjakan. Pos yang kedua adalah tabungan, jadi kalau bagaimanapun misalnya uang jajan di pos uang jajan habis, tetap aja nggak boleh diambil, kan namanya tabungan, disimpan gitu ya. Nah pos yang ketiga adalah pos untuk misalnya katakanlah kita mau ajarkan anak kita untuk berderma gitu ya atau beramal, nah ini adalah pos untuk amal gitu. Nah kalau misalnya sudah ini dilakukan, kita tambahkan lagi di usia selanjutnya satu pos lagi, pos keempat, namanya pos investasi. Apakah semua anak punya kemampuan yang sama untuk memahami itu atau mungkin ada yang berbeda tadi misalnya di usia sekian, ternyata dia baru bisa pengenalannya justru di usia sebelumnya gitu, bagaimana nanti? Ya betul makanya harus bertahap kan, karena kenapa kalau kita langsung berikan, nah itu anak ada fase di mana dia pada saat menerima semua dalam waktu yang bersamaan kan ada batasnya gitu ya. Dan itu tidak terlatih sebelumnya, pada saat dia sudah terlatih di tahap sebelumnya itu akan menjadi lebih gampang. Jadi mengenai tadi pos yang saya bilang tujuannya ada 4 pos, nah makanya tadi sebelumnya kan 3 pos dulu, nah pada saat SD 2 pos dulu tentang yang mana dibelanjakan, yang mana harus ditabung atau disimpan. Berikutnya baru ditambahkan jadi 2 pos, jadi 3 pos, kemudian 4 pos. Nah pada saat dia sudah SMP kita sudah kasih tahu juga bahwa untuk pembagian pos ini itu ada presentasinya, misalnya contohnya dari 4 pos ini, kita tentukan nih apakah yang misalnya buat dibelanjakan misalnya 30%, buat ditabung 20% misalnya, buat di investasi misalnya 10% dan sisanya baru yang contohnya buat berderma misalnya. Nah presentasi ini bisa didiskusikan dengan anak atau bisa kita berikan kebebasan kepada anak untuk menentukan jumlah presentasinya, sehingga begitu dia terima uang jajan entah itu harian atau mingguan atau bulanan gitu ya, sesuai dengan kebijakan keluarga masing-masing. Nah itu akan dia taruh di pos-posnya seperti itu sesuai dengan pembagian presentasinya. Wow, ini pelajaran baru banget, buat aku aja pelajaran baru apalagi buat keluarga Indonesia ya. Oke kita lanjut lagi nanti dan kita akan ngobrol juga nih salah satu orang tua yang mungkin sudah mengajarkan konsep uang dan mengelola keuangannya sendiri. Oke dan ini pasti seru banget lebih jalan kita tapi kita jeda dulu ya Nanti ya. Nah keluarga Indonesia jangan kemana-mana tetap bersama kami di Kumpul Keluarga.